Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sayan Sahabat Sayan Tak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung akhir Ramadan 1441 Kita tinggal menunggu Kapan datang tanggal Satu sawal Apakah satu sawal tahun ini akan serentak Bersamaan Sentara penganut metode hisap wujudul hilang Dengan menggunakan metode ru'yah Kita lihat Pada video berikutnya Oke Kali ini kita akan Mencoba Melakukan simulasi Pengamatan ru'yah tul'hilal Dengan menggunakan Aplikasi Stellarium Untuk melihat Peluang Penampakan hilal Pada aktivitas ru'yah Penentuan satu sawal Tahun ini Untuk Anda ketahui bahwa Stellarium ini adalah Sebuah aplikasi yang bisa Memberikan informasi kepada kita tentang Posisi-posisi benda langit Secara real time Dan Ini adalah versi online nya Anda kalau kepingin mendownload Versi offline juga ada Di Stellarium.org Yang pertama kita lakukan Biasanya adalah Melakukan setting Lokasi ya Maka Anda klik ini Ini ada bauran ini Anda klik Kita pastikan Posisinya berada pada Kawasan yang betul-betul Menjadi pengamatan kita Ini memang rumah saya Kira-kira sini Tapi saya akan buat Lebih rumah saja Saya taruh di Pusat kota Yogyakarta Lalu setelah itu kita pilih Use this location Maka sekarang pengamat Atau kita Sudah ditempatkan di Yogyakarta Waktu Anda bisa setting di sini Menurut Waktu yang ada di sini Sekarang Adalah Pukul 18 Lewat 21 Tanggal 20 Mei Nah Untuk Anda ketahui bahwa Aktivitas pengamatan ru'yah Itu kita lakukan pada tanggal 29 Ramadan Itu artinya Besok pada hari Jumat Tanggal 22 Mei Maka setting waktu Kita tambahkan di tanggal 22 Mei ini 22 Mei 2020 Kita cek Di hari Jumat Tanggal 22 Mei itu Matahari itu Seperti apa kondisinya Kita tuliskan sun di sini Sun Sehingga muncul Objek matahari Sun Lalu di klik saja Setelah itu kita akan mendapat informasi Tertulis di sini Bahwa pada hari Jumat besok Matahari itu terbit Pukul 5 lewat 44 Dan tenggelam Pukul 17 lewat 28 Ya Ini catatan yang penting Mereka akan Matahari akan terbenam Pukul 17 lewat 28 Maka setting waktu Kita bawa Di pukul 17 Lewat Sekitar 28 Mungkin Sebelumnya boleh Oke ini kita sedang men-setting Kondisi Di hari Jumat Pukul 17 28 Saat matahari Terbenam Setelah itu nanti Mahrib tiba Nah saat matahari terbenam Di ufuk Di hari Jumat Kita akan cek Posisi bulan Dimana saat itu Untuk mempermudah Untuk mempermudah Saya akan buat Modenya ini Mode Landscape saja Nah seperti ini Atau Ditambah Untuk Atmosfernya Dibuat gelap saja Seperti ini Supaya nampak Nah ini Matahari sudah Tenggelam Ini ufuknya ya Yang agak berwarna putih Ini Dipandang sebagai ufuk Nah saat matahari Sudah berada di balik ufuk Bagaimana posisi bulan saat itu Moon Kita tuliskan moon disini Lalu Bisa ikat sistem mencari moon Klik moon Maka kita dikasih data Bulan Di saat matahari sedang tenggelam Saat itu ternyata Bulan sudah berada pada posisi Minus 4 derajat Artinya dia berada di bawah ufuk Ya coba kita perbesar Bulan ini Ya ternyata betul ya Ya ternyata Memang Posisi bulan Sudah jauh di bawah matahari Yaitu Kalau matahari ini Di 0 derajat Kira-kira gitu ya Di tempat di ufuk Maka Bulan sudah di Minus 4 derajat Artinya Sebelum matahari Terbenam Bulan sudah terlebih dahulu Terbenam Maka tidak mungkin Kita bisa melihat Hilal Di hari Jumat Maknanya apa Satu sawal Bukan esok harinya Bukan hari Sabtu Tapi digenapkan puasa kita Menjadi 30 hari Satu sawal Berarti akan jatuh Pada tanggal 24 Mei Nah kita akan cek Keadaan di hari Sabtu Berarti tanggal 23 Kita buat Ini tanggal 23 Oke Sekarang kita sudah berada Di tanggal 23 Mei 2020 Atau hari Sabtu Kita akan cek Posisi matahari Di hari Sabtu Ya Ini dia datanya Masih sama dengan Posisi hari sebelumnya Matahari akan tenggelam Pada pukul 17 lewat 28 Sehingga kita setting Waktunya 17 lewat 28 Di hari Sabtu Tanggal 23 Oke Sekarang sudah berada Di hari Sabtu Tanggal 23 Pukul 17 Lewat 27 Kira-kira Beberapa menit Sebelum matahari Betul-betul masuk ke Ufuk Ya Nah saat itu Kita cek Posisi bulan Di mana Kita tuliskan Moon Dalam sistem pencarian Lalu kita klik Moon Ya Anda perhatikan Saat ini bulan Berada di atas matahari Ini matahari Ini bulan Pada ketinggian 6 derajat 22 menit 49 detik Artinya Kalau kita amati Hilal di hari Sabtu Kita akan Berhasil Mungkin ya Sebagian orang yang memiliki Kepakaran Memiliki keahlian Dalam mengamati hilal Akan bisa melihat hilal Di hari Sabtu Karena memang saat itu Datanya Bulan itu sudah berada Di atas ufuk Bahkan dengan ketinggian Yang cukup tinggi Yaitu 6 derajat Di atas ufuk Kita berbesar Kira-kira bentuk hilal Yang akan tampak itu Seperti ini Hanya Ada putih kecil Sangat lembut Sangat tipis Maka tidak semua orang Memang mudah Untuk melihat Hilal Apalagi Ketika keadaannya Ada atmosfer Seperti ini Maka Makin Rumit memang Tapi tenang saja Kita punya banyak pakar Yang memiliki Keahlian Untuk melihat hilal Nah data ini Tidak jauh berbeda Dengan Temuan Atau hasil Pengamatan virtual Yang dilakukan oleh Rukyatulhilal.org Yang diunggah oleh Pak Mutoharganuddin Mereka melakukan Pengamatan virtual Di hari Jumat Di pelabuhan Ratu Sukabumi Saat Hari Jumat Bulan Sudah di bawah Ufuk Ketika matahari Terbenam Maka Hilal Pasti tidak akan Mungkin tampak Kalau di hari Berikutnya Ini hari Sabtu Hilal sudah cukup tinggi Di Sukabumi Sudah 7 derajat Kalau di Jogja 6 derajat Mereka sudah 7 derajat Di Aceh Lebih tinggi lagi Lebih visible lagi Untuk diamati hilal Di sana Demikian pula Dengan maklumat Dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Satu sawal Mereka juga Sudah memutuskan Satu sawal Akan Datang pada hari Ahad Tanggal 24 Mei Dengan ketinggian hilal Ini di Jogja Jakarta 6 derajat Sama seperti hasil Stellarium kita tadi Karena Mengapa seperti ini Karena konjungsi ini Terjadinya Dini hari Di tanggal 23 Mei Sehingga pasti Saat Mahrib Hilal Sudah sangat tinggi Demikian informasi Tentang Prediksi Bahwa Lebaran tahun ini Insya Allah Akan bersamaan Baik yang menggunakan Metode Hisab Wujudul Hilal Maupun yang menggunakan Metode Rukyah Selamat menanti Hari kemenangan Taqobalullah Mina wa mingkum Inal aizin Wal faizin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh